Kembali bersama kami pemirsa seorang WNI yang bekerja di kapal Ikan Cina tewas diduga akibat penjiksaan. Kasus ini dugaan perdagangan manusia terungkap setelah pihak keluarga tak bisa menghubungi korban dan melapor ke pihak keamanan. Sejumlah petugas gabungan dari TNI dan Polri mengevakuasi sesosok jenasa ABK WNI yang bekerja di kapal Cina Lu Huang Yuan Yu 118. Saat ditemukan, jasad korban asal Lampung ini berada di lemari pendingin kapal yang biasa untuk menyimpan ikan dalam kondisi penuh luka dan lebam. Kasus ini terungkap setelah pihak keluarga korban melaporkan ke pihak keamanan karena tak bisa lagi menghubungi korban dalam beberapa hari terakhir. Tim gabungan TNI Polri dari Lantaman 4 Tanjung Pinang serta Polda Kepulauan Riau melakukan pengajaran hingga ke perbatasan perairan Singapura. Hasilnya, ternyata ada satu kapal Cina lainnya yakni Lu Huang Yuan 117 yang juga mempekerjakan ABK WNI. Dugaan sementara, 22 para ABK ini menjadi korban peragangan manusia. Mereka diberangkatkan dari Singapura melalui sebuah agen yang ada di Tegal Jawa Tengah. Usai dievakuasi, jasad korban yang merupakan warga Lampung ini dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda Kepulauan Riau untuk dilakukan visum. Tenaga kerja kita yang menjadi tenaga kerja nelayan di kapal-kapal asing tertentu, ya tertentu itu diperlakukan tidak manusiawi. Dan berdasarkan pengalaman kita, dokumen-dokumen yang ada itu, itu seringkali itu palsu atau tidak benar. Karena sebelumnya ada informasi, baik dari kabindah maupun dari saudaranya yang meninggal, itu menginformasikan bahwa sudah tidak bisa dihubungi dan disinyalir terjadi pengenayaan sehingga yang bersangkutan meninggal. Keberadaan jenazah ABKW ini di dalam lemari pendingin ikan diketahui petugas dari rekan korban. Setelah tertangkap, kedua kapal ikan Luhuang Yuan Yu 117 dan 118 bersama ABK yang asal Cina di gelandang Kelantamal, Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau dan Karimun, AY News melaporkan.